Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami menyaksikan semangat pagi masih bersama dengan Pak Asdan dan juga Pak Rudy. Masih semangat Pak? Semangat. Kita melanjutkan perbincangan yang sempat terpotong tadi ini. Apa sih yang lagi ramai di tengah pandemi ini di LP3I Tasik Malaya? Oke, tentunya ya kampus kita kan selalu menitik beratkan kepada teknologi, teknologi yang ada selalu kita maksimalkan. Tentunya walaupun pandemik ini menjadi masalah, tapi kita terus mengupayakan bagaimana pembelajaran terus dilakukan. Kita melakukan pembelajaran daring, kita melakukan pembelajaran digital. Tentunya itu dengan memanfaatkan atau memaksimalkan platform yang ada. Terus pembelajaran seperti biasa kita lakukan. Kita juga memberikan subsidi kuota kepada anak-anak agar mereka tetap melaksanakan pembelajaran di sini. Ada syarat-syarat penerima bantuan subsidi kuota itu seperti apa? Saya kira selama anak tersebut semangat untuk terus belajar gitu kan dan mengikuti arahan dari kami, kita akan berikan subsidi kuota itu gitu. Kan dosen juga tetap kita berikan fasilitas-fasilitas ya untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Dan biasanya di masa ulang tahun LP3 itu dari bulan Maret dan di akhir pembelajaran semester genap tersebut selalu banyak kegiatan di UKMnya LP3 ITASI gitu kan. Kita tidak melaksanakan, kita tetap melaksanakan cuma merubah konsepnya saja. Salah satu yang kita tonjolkan itu agar informasi agar kegiatan yang ada di LP3 ITASI tetap berlanjut, kita ada namanya podcast. Itu podcast berani punya skill gitu kan. Ini acara ini kan, ini acaranya acara kampus ya, baik itu yang sifatnya akademik ataupun non-akademik, ataupun sesuatu hal yang berhubungan dengan LP3 ITASI. Apa sih LP3 ITASI itu? Kita bahas di podcast ini, ini istilahnya untuk menyatukanlah, melihat kegiatan kampus seperti apa. Kan biar anak-anak itu walaupun di rumah, wah kita tetap bisa melihat gitu kan, seperti apa perkambangan kampus saat ini gitu kan. Bahkan yang terakhir kita melaksanakan podcast itu, yang lagi ramai tentang vokasi ya kan, Bapak Menteri Pendidikan, kan harus vokasi, vokasi seperti apa. Nah yang kemarin itu kita melaksanakan podcast, kita ngebahas vokasi ala LP3 ITASI. Kebetulan yang menjadi naras sumber ini adalah pimpinan kampus LP3 ITASI sendiri. Itu saya kira menjadi informasi ya, informasi buat calon mahasiswa baru ataupun orang tua yang mau melihat seperti apa sih LP3 ITASI itu. Saya tahu podcast itu tadi disiarkannya melalui apa ya? Atau disiarnya melalui Youtube kah? Iya podcast ya, itu kita live Youtube ya, di Youtubenya LP3 ITASI Malaya, nanti di searching aja podcast, nanti kelihatan banyak tulis list tentang podcast LP3 ITASI gitu. Seperti itu nih, nanti kan sudah dijelaskan ya, apa saja gitu keunggulan di kuliah di LP3 ITASI ini, ada lagi nggak yang membuat kita harus kuliah nih di LP3 ITASI gitu? Iya, saya kira itu pertanyaan yang bagus ya. Kenapa harus pilih LP3 ITASI? Yang pertama, lulusan di sini itu dibantu penempatan kerja. Iya, proses penempatan kerja itu ketika misalkan, ketika anak tersebut kita mau tempatkan di salah satu relasi perusahaan LP3 yang ada di luar kota, misalkan di Bandung, itu kita akan antarkan langsung, kita akan bina sampai ke tempatnya gitu. Jadi anak tersebut tidak usah harus saya ke Bandung ketemu sama siapa, naik apa, jam berapa, yang harus dia siapkan itu adalah kompetensinya. Iya kan? Terus yang kedua, kita tersedia di 48 titik se-Indonesia, itu dari Aceh sampai Kupang ya, belum dari Sabang sampai Merauke, sampai Kupang, tapi dekat lah ya, mudah-mudahan bisa segera. Terus yang ketiga, kita menetikberatkan kepada praktek gitu kan. Jadi ketika masa penempatan kerja tersebut, anak tersebut tidak kesulitan untuk beradaptasi atau mengikuti proses pekerjaan di bidangnya tersebut gitu. Oke, jadi LP3I sendiri mulai daring itu semenjak diberlakukannya protokol kesehatan gitu. Jadi semenjak Covid ini, beberapa bulan kebelakang kita sudah mulai menggunakan daring. Namun setelah sekarang di LP3I atau misalkan di zona tasik sekarang katanya sudah di zona hijau gitu ya, jadi LP3I sendiri sekarang menggunakan konsep blending system kayak gitu. Jadi perkuliahannya 50% di kampus, tetap muka, 50% secara online. Namun secara online pun tetap materi full kita kasih kayak sama aja seperti kalau misalkan kuliah kayak biasa kayak gitu. Di LP3I ini menggunakan perform apa sih? Untuk performnya sendiri kita menggunakan Google, ya dari Google Classroom dan untuk tetap mukanya kita menggunakan Google Meet. Eh untuk, maaf, jadi kalau misalkan untuk apa namanya secara daringnya itu menggunakan Google Meet. Google Meet, kenapa menggunakan Google Meet gitu kan? Yang populer kan Zoom gitu. Iya, kenapa kita menggunakan Google Meet? Karena memang arahan dari pusat sendiri, karena kita LP3I terpusat, kita diberikan akses itu hanya untuk di LP3I sendiri. Hampir semua seluruh cabang itu menggunakan Google Meet. Maka dari itu ya kita mengikuti arahan dari pusat seperti itu. Sistem penilaian ini, apakah ada perbedaan antara yang asalnya belajar di kepus full dan pusat sama setengah ini? Apakah ada perbedaan atau tidak? Mungkin kalau misalkan perbedaan selalu ada ya, karena memang sekarang sudah berbeda dari tetap muka full dibagi dua, sekarang kayak gitu tetap masih ada perbedaan. Cuma kita usahakan, kita maksimalkan, kita menggunakan teknologi itu agar segala sesuatunya, materinya itu nyampe ke mahasiswa gitu. Karena kita juga punya LMS, LP3I Mobile System, jadi segala jenis tugas, terus materi-materi, itu mahasiswa sudah bisa mengaksesnya di situ. Dan dosen pun bisa mengaksesnya di situ. Jadi tidak terlalu, mungkin karena sekarang sudah eranya teknologi, jadi tidak terlalu apa ya namanya? Tidak terlalu, ya karena memang sudah teknologi, jadi tidak terlalu sulit lah kalau misalkan untuk mendapatkan materi, ngirim materi, segala sesuatunya kayak gitu. Jadi dengan adanya teknologi yang canggih ini, justru membantu atau meringankan pekerjaan manusia ya? Lalu bagaimana dengan dosennya nih? Apakah di masa pandemi ini dosen tetap full masuk kerja ke kampus atau tidak? Kalau untuk dosen tetap full, ya full. Jadi tetap masuk full itu karena memang setiap hari harus mengajar gitu. Karena di sini kan yang asalnya dari satu kelas full itu dibagi dua. Karena kita ngegituin protokol kesehatan, jadi semuanya tidak berkelumpul banyak. Jadi nanti si dosen tetap full dan mahasiswanya hanya setengahnya yang masuk kayak gitu. Jadi jumlah mahasiswanya berapa sampai berapa nih maksimalnya? Kita maksimalkan untuk satu kelas itu, kalau full itu 30. Tapi kalau misalkan untuk di proses daring sekarang itu dibagi dua, jadi 15 per kelasnya gitu. Karena memang kalau misalkan ngeliat kondisinya di kelas pun, kalau misalkan kita setengahnya masih aman kayaknya gitu. Masih kita bisa terkendali lah. Apalagi di depan kita juga ada satgasnya, ada satuan petugasnya untuk mengontrol bagaimana cara masuk ke sini di protokol kesehatannya kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan protokol kesehatan dari pemerintah kayak gitu. Kalau misalkan misalkan protokol kesehatan tadi juga masuk kan sudah diukur oleh termogan gitu ya. Apakah disini tersedia di Westapolnya ada tempat pencuci tangan? Disini ada, kalau misalkan masalah kesehatan, apalagi di area kebersihan, insya Allah kalau disini clean lah, bersih lah. Jadi di tiap lantai juga disediakan hand sanitizer lah buat misalkan mahasiswa, kalau misalkan di tangannya kurang higienis nanti tinggal amin lagi disitu. Dan kita juga sediakan satgas di setiap lantai. Setiap lantai ya, bukan ketika masuk ke gedung gitu. Kita ada protokol, tetap kita menjalankan protokol sesuai dengan arahan dari satgas COVID-19 kota Tasik. Berbicara tentang sekarang kan mau memasuki tahun ajaran baru nih. Iya kan? Apakah ada persyaratan khusus nih untuk mahasiswa barunya gitu? Kalau misalkan kan biasanya cuma kayak fotokopi ijasa, terus surat keterangan sehat dari puskesmas atau dokter, apakah harus melempirkan surat keterangan tes web atau PCR? Saya kira tidak ya, tidak sejauh mana. Sejauh kita melaksanakan instruksi dari dinas terkait untuk menerima mahasiswa baru. Kan kita lebih ditekankan kepada data secara online. Tapi yang offline juga tetap kita layani, masih dengan catatan catatan tertentu. Tetap kita melaksanakan istilahnya protokol kesehatan untuk menerima mahasiswa barunya. Dan tidak perlu adanya, harus ada hasil tes web, hasil apa namanya, PCR, yang penting hasil dari termokan itu tidak melebihi sesuai yang sesuai ditetapkan. Oh iya, seperti itu ya. Ya Pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan kami di satu segmen terakhir, tentunya juga lebih menarik. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami menyaksikan Semangat Pagi.